Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Paryaman sempat menunjukkan gelagat mencurigakan. Gelagat aneh itu dilihat oleh warga sebelum jasad Nia Kurnia Sari ditemukan. Warga sempat melihat pelaku IS melarikan diri ke semak-semak sambil bertelanjang dada. Tak hanya itu saja IS juga rupanya tempat meminjam cangkul selama dua jam kepada warga sekitar. IS kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DVO pembunuhan gadis penjual gorengan. Melaku hingga saat ini masih dalam pencarian polisi. Terbaru, polisi menemukan jejak pelarian IS di tengah hutan. Polisi menemukan tas belisi dompek, KTP milik orang tua IS, dan pakaian. Bahkan ditemukan pula narkoba jenis sabut yang diduga selalu dibawa oleh IS. Namun hingga kini, polisi masih belum menangkap IS. Wali korong pasa gelombang, Dasinovita mengatakan IS dikenal warga sebagai pemuda pendiam. IS sehari-hari dikenal sebagai sosok pendiam dan tidak banyak bergaul. Keseharian IS ini hanya bersama beberapa temannya saja, tema yang memang benar dekat dengannya. Ujar Desi, sebelum IS ditetapkan sebagai tersangka, masyarakat sudah menduga pria 31 tahun itu terlibat dalam pembunuhan NKS. Menurut Desi, saat masih di bawah umur, NKS pernah melakukan pensabulan dan mendekam di penjara anak. Ia pun berharap pelaku bisa segera diamankan. Karena keberadaan pelaku yang masih berkeliaran membuat warga cemas. Desi mengatakan, IS sempat datang ke pemukiman warga di pasa gelombang sebanyak dua kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kedatangan IS diketahui oleh banyak orang. Informasi dari masyarakat itu, ada sebanyak dua kali melihat tersangka ini datang ke permukiman. Saat sore dan malam hari. Ujarnya, saat ke permukiman warga, IS hanya lewat begitu saja. Kami harap pihak kepolisian segera bisa menangkap pelaku ini. Semoga masyarakat bisa lebih tenang dan kasus ini bisa terbuka dengan jelas. Katanya. Sementara itu Mas Dianto, salah satu warga setemap mengatakan sempat melihat IS lari ke semak-semak bertelanjang. Dan pada Senin 16 September 2024, saat itu Mas Dianto ikut dalam pencarian bersama polisi di sekitar ladang di kawasan tersebut. Yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan, saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas. Ujarnya, Senin sembari menunjuk lokasi tempat pencariannya. Ia melihat IS berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. IS berlari ke arah jurang dan melipir melawati sawah, lalu menghilang di balik semak-semak. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam. Ujarnya, ia mengaku melihat korban saat siang hari, sewaktu melakukan pengejaran dengan pihak kepolisian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.